Hai berikut ini adalah cara memperbaiki antena rotator antena rotasi ya yang kenalnya tidak dapat marit menerima sinyal nah ini buster seperti ini minyak tetapi da tidak dapat menerima sinyal ya oke kita turunkan aja dulu antenanya nanti kita akan coba memperbaikinya ya nah ini udah saya turunkan pengennya tuh nambut kamera Oke kita buka aja ini eh baut ya penutup ini ya mesin rotator ada di sini nah ini udah berkarat nampaknya nah ini mesin rotatornya ya seperti ini Coba kita cek kabelnya Oh ini kabelnya juga udah udah agak rapuh ya Nah jadi sebaiknya kabel kebawah ini kalau udah rapuh sebaiknya diganti aja ya ganti kalau enggak rapuh sih enggak usah diganti kita potong aja nah ini jalur ke antenanya dipotong ini kedua jalur dipotong nanti kita akan paralel kita langsung sambungkan ke kabelnya yang menuju ke setokbok nantinya ya nah ini kabelnya saya menggunakan kabel RZ6 nih lebih besar ya kalau tembaganya dan aluminium file nya lebih bagus ini nah ini eh nah ini ya saya kasih berapa penjelasan dulu nah ini untuk menuju ke antena ini ada dua kabel ada juga yang satu kabel gitu ya jadi gak masalah ya Nah untuk kabel ini ini kabel yang dua ini ini kabel rotasi ini ya jangan digunakan lagi ya sekarang ini nah jadi antena seperti ini sering berkendala di sini ya di antena rotatornya ini nah ini kita kupas aja nih kabel antena yang menuju ke antenanya ya yang ke menuju ke booster atas ini ada poster atasnya di bawah ya di dalamnya untuk agus teratas ya tidak usah dibuka tidak usah dibuka nah ini kabel antena kita langsung sambung nanti ya nah ini kupas dulu dengan hati-hati nah ini tembaganya kecil sekali ya jadi harus hati-hati nanti kita sambungkan dengan kabel RJ6 yang baru ya tapi kalau punya kalian kabel bawahnya masih bagus ya tidak kering tidak rapuh ya nggak usah diganti ya ini diganti karena udah rapuh aja ya biar sinyalnya lebih maksimal ya nah ini kabel terabutnya lebih banyak nah ini bagus kabelnya nanti kita sambungkan dengan kabel antena yang menuju itu ya menuju ke booster atas ya booster atasnya nggak bisa dibuka ya jadi dibiarkan aja booster atasnya biasanya jarang jarang ada kerusakannya yang sering kerusakan tuh ya di bagian rotator ini jadi untuk mesin rotator jangan digunakan lagi ya kalau misalnya antena ini sudah tidak bisa menerima sinyal ini kita sambungkan dari tembaga ke tembaga nah ini jangan sampai ada yang koslet ya antara serabut dan aluminium foil maksudnya serabut dan aluminium foil itu jangan sampai ada yang menempel ke tembaga ini ya nantinya kita akan merupakan kalau ada yang koslet nah itu akan sulit sekali mendapatkan sinyal digitalnya ya nah ini kabel yang satunya digabungin aja langsung ke sini nah dari atas ya dari atas antena ini kita sambungkan langsung keduanya edip paralel gitu ya jadi tanpa mesin rotator lagi sekarang ini ya dilangsungkan nah kita putus dulu nah ini harus hati-hati ya karena kau tembaga bawaan antena rotasi ini sangatlah kecil jadi mudah putus mudah putus jadi memperbaikinya harus hati-hati ya kita nah satu lembar pun serabut jangan sampai ada yang koslet jangan sampai ada yang kena ketembaganya ya nah seperti ini kita langsung solasi ban aja biar enggak ini ya karena ini eh sepertinya mudah putus ya jadi kita harus kasih solasi ban agak-agak tebalan dikit ya nah ini antena ini sudah saya perbaiki udah ratusan ya udah ratusan saya perbaiki antena ini ya kendalanya itu tidak bisa menerima sinyal ya Nah jadi diukur pakai alat pun strength tidak muncul ya pokoknya tidak bisa menerima adapun menerima sinyal itu biasanya sangat kecil tidak bisa sekali ya jadi nggak bisa optimal nah jadi sekarang ini kita akan mencoba untuk memperbaikinya ya nah ini sudah tersambung dengan baik nah ini tahap ini sudah beres jadi kita akan menutupi tutup lagi mana tutupnya tutupnya matri hai 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 nah jadi sekarang ini tanpa mesin rotator ya langsung di langsung ke antena langsung ke booster yang atas ini ya jadi menggunakan HD and di booster yang atas itu biasanya ada balun penguat sinyal juga kita akan coba pasang antena sudah saya tancap nah sekarang kita pasang konektor ya sebaiknya menggunakan konektor F ini ya konektor parabola nanti disambung dengan ini nah ini nah cek antena sambung kesini ini lebih bagus ya lebih bagus lebih optimal nah sebelum dicek ke setokbok kita cek dulu menggunakan ini ya alat pantau sinyal nah ini udah kelihatan 99% nah ini udah dapat sinyalnya bagus sekali ya tadi padahal sebelumnya sebelumnya sinyalnya waduh 0 sayangnya tadi saya enggak sempat video ini ya sebelumnya nah ini untuk channel channel apa ini nah ini untuk mnc group 546 ya kalau disini untuk aja 462 mnc group ada 91% nah ini ini untuk pipa grup 100% disini ya nah disini sebaiknya kita coba langsung ke setokbok ya nah ini hasilnya ya nah ini mnc group sudah mantap sekali kita cek indikator sinyalnya untuk Indonesia nah ini di 91% strengnya itu bagus sekali Oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah